Penelitian Philadelphia di dunia nyata, apakah nyata? Kita cari tahu jawabannya. Oke minasan, pada video kali ini saya akan membahas terkait kisah penelitian Philadelphia di dunia nyata yang mana kisah ini menginspirasi kekuatan Nikola Tesla dalam manga Record of Ignarok yang membuat Nikola Tesla bisa berteleportasi dan menghabisi Belziba. Jadi akan seperti apakah kisah penelitian Philadelphia di dunia nyata? So tanpa bahasa masih lagi minasan, langsung aja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Philadelphia Experiment ini kisah tentang kejadian super misterius yang menimpas sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat pada pertengahan musim gugur tahun 1943. Kapal perang itu tanpa sengaja berteleportasi atau terpindahkan dari satu titik ke titik lain yang berjauhan. Kapal itu berpindah dari Philadelphia ke North Floss di Virginia di mana antara kedua lokasi tersebut terbentang jarak kurang lebih 200 mil. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai efek dari sebuah eksperimen yang pada tahun-tahun berikutnya dijuluki sebagai eksperimen Philadelphia. Banyak pihak yang memandang kejadian ini sebagai hoax namun pada kenyataannya beberapa aspek dari kisah ini seakan menggiring kita untuk mempercayai bahwa kejadian yang dilakukan oleh militer ini benar-benar terjadi. Lalu, pertanyaannya adalah mengapa pihak US NEPI ingin melaksanakan proyek eksperimen tak masuk nalar ini? Jawabannya cuma satu yaitu demi kepentingan militer. Nah, dengan adanya proyek ini pada awalnya dimulai dari Universitas Chicago yang menyelidiki kemungkinan membuat suatu objek menjadi kasat mata atau invisible. Bagaimana caranya agar suatu objek tak tampak? Yaitu dengan penggunaan medan listrik. Nah, teori ini kemudian dinamai Unified Field Theory yang dikemukakan oleh Albert Einstein dan juga penelitian catatan dari Nikola Tesla. Nah, dalam Unified Field Theory tersebut dikemukakan bahwa gravitasi dan elektromagnetik memiliki kolerasi sama dengan kolerasi masa dan energi. Wah, hampir sama ya penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Nikola Tesla dalam manga Record of Ragnarok yang disebut sebagai Kumparan Tesla dan juga Tesla Coil. Dan maka dari itu, pada tahun 1939 proyek dari Universitas Chicago itu dipindahkan ke Princeton's Institute of Advanced Studies Philadelphia. Di tempat ini, para ilmuwan mempresentasikan hasil penemuan mereka kepada militer US NEPI. Sehingga, US NEPI tertarik menggunakan teori ini untuk digunakan di medan perang dunia kedua. Hingga pada akhirnya, dimulailah penelitian ini dan pada tanggal 22 Juli 1943 dipraktikan. Nah, penelitian ini sebenarnya dilakukan sebanyak dua kali percobaan. Yang pertama adalah, pada bulan Juli, percobaan dilakukan di atas kapal USS Eldridge yang sedang bersandar di Philadelphia. Kapal USS Eldridge diselimuti medan elektromagnetik dari generator listrik. Ya, kurang lebih seperti inilah gambarnya ya di manga Record of Ragnarok. Dengan tujuan eksperimen ini, tidak lain adalah untuk menciptakan sebuah medan energi yang dapat membuat kapal tersebut menghilang dari pandangan mata manusia. Dan tidak disangka, eksperimen ini berhasil membuat kapal menghilang dari pandangan mata dan radar. Tapi yang namanya eksperimen, gak mulus kan? Pasti ada resikonya. Dan kengerian malah mengikuti setelahnya. Nah, disitu banyak awak kapal yang mual dan pusing setelah melakukan percobaan ini. Bahkan anehnya, ada salah satu awak kapal yang berpindah tempat ke bawah deck kapal dengan tangannya masuk ke dalam rangka baja kapal. Tapi belum selesai sampai situ, ternyata pihak US NEPI tak puas dengan percobaan pertama. Hingga pada akhirnya, US NEPI melakukan uji coba lagi untuk melihat apakah kapal bisa menghilang dari pantauan radar militer dengan kurun waktu yang lumayan lama atau tidak. Dan mereka juga sempat risau apakah percobaan pertama hanyalah sebuah kebetulan. Hingga militer NEPI pada akhirnya melakukan percobaan itu sekali lagi pada tanggal 28 Oktober 1943 di atas kapal yang sama. Dan pada saat eksperimen kedua dilakukan, hal luar biasa terjadi. Kapal bersama awaknya kembali menghilang dan tak kasat mata dari pandangan manusia maupun radar yang membuat para petinggi militer Angkatan Laut sangatlah puas. Dan di sini, pada saat USS Eldridge menghilang selama 4 jam dari tempat dilaksanakannya eksperimen hingga setelah 4 jam lamanya, kapal USS Eldridge muncul kembali di tempat semula dengan kabut berwarna kehijauan menyelimuti seluruh badan kapal. Yang jadi pertanyaan adalah, lantas, kemanakah kapal itu menghilang selama 4 jam? Jawabannya adalah, ternyata ada saksi mata mengatakan bahwa kapal USS Eldridge terlihat di pelabuhan pangkalan utama US NEPI di Norfolk yang berjarak 200 mil atau sekitar 321 km dari Philadelphia. Wah, lumayan jauh ya! Nah, dari situ, kaget bukan kepalang nih para petinggi militer Amerika. Yang awalnya, mereka hanya ingin kapal menghilang dari pantauan radar, tapi malah mengalami teleportasi. Hingga pada saat setelah kapal, USS Eldridge kembali ke tempat semulanya, segeralah tim penelitian naik ke atas kapal tersebut. Namun, pada saat mereka naik ke kapal, malah suasana horror yang mereka dapati di atas dek kapal USS Eldridge. Yang dilihat oleh mereka adalah beberapa awak kapal berteriak kesakitan karena tubuh mereka terbakar. Tak hanya itu saja, awak lainnya terlihat seperti orang gila dan sebagian tewas serta sekarat. Hingga pada akhirnya, banyak pihak yang menganggap di Amerika eksperimen ini hoak semata. Dan ada yang bilang, bahwa penelitian ini ditutupi oleh pihak Amerika. Tapi keterlibatan Einstein dan catatan penelitian Nikola Tesla bisa menjadikan acuan bahwa The Philadelphia Experiment memang pernah dilakukan. Bahkan seorang penulis kenamaan Amerika, Maurice Jessup sampai dipanggil pihak US NEPI pada tahun 1957. Karena buku yang ia tulis berjudul The Case for the UFO secara tak terduga sama dengan cara kerja Unified Field Theory yang saat itu hanya segelintir petinggi militer dan ilmuwan saja yang tahu. Dan pada saat setelah kisah ini menyebar, banyaklah orang yang menganggap itu hoaks dan tidak nyata. Bahkan para petinggi Amerika mengatakan bahwa eksperimen tersebut adalah hal konyol karena berpacuan pada cerita fiksi. Tapi hal tersebut malah membuat banyak sekali kontroversi. Entah pemerintah Amerika menyemunyikan sesuatu demi kepentingan militer atau memang kejadian tersebut benar-benar cerita hoaks semata. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas dari catatan Nikola Tesla dan juga penelitian Albert Einstein teori tersebut ada tapi tak pernah diungkap ke publik. Hingga sampai sekarang ini kisah penelitian eksperimen Philadelphia masih menjadi misteri. Nah itulah Sampai jumpa... Sampai jumpa di video selanjutnya dan jumpa raut tersebut tersebut Movie utz täugi